Oke, Pak Yom, ada pertanyaan apa, Pak, untuk bisa kita diskusikan hari ini? Ini, biasanya kalau kita dalam hal melamar itu, tanda-tanda misalnya kita, CV kita dilirik sama perusahaan apa sih, Mas? Oke, satu, tanda-tanda CV dilirik, gini, Pak. Kalau istilahnya dilirik itu berarti kan belum, ya gitu ya, dilirik itu, kalau paling gampang ditandai itu adalah dari sisi ngelamar kejah lewat platform. Misalkan lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, gitu. Tahu diliriknya dari mana? Berapa kali profil dilihat? Berapa kali resumen diunduh? Itu baru ngelirik ya, Pak. Definisi ngelirik itu itu. Nah, kalau untuk ngelirik yang lain ya nggak ada, Pak. Setahu saya ya, mungkin saya nanti dikoreksi, karena yang ada adalah, ini bahasanya dilirik dulu nih, CV dilirik. Tanda-tanda dilirik kan ibaratnya tanda-tanda di follow up, yang mendekati ke, mengizinkan ke tahap selanjutnya. Nah, biasanya tanda-tandanya itu. Profil berapa kali direview, berapa kali dilihat, berapa kali diunduh, gitu-gitu. Nah, ini di beberapa platform bisa menunjukkan hal tersebut. Kayak di LinkedIn ada, gitu. Tapi kalau misalkan sifatnya itu, di mengirim lamaran lewat email, gitu, dilirik kan nggak bisa terlihat, ya, Pak, ya. Iya. Atau mungkin beberapa kali ada, tapi jarang sih, Pak, dilirik tuh misalkan seperti ada beberapa temen yang di DM gitu ke LinkedIn bahwa kemarin yang dikirim bisa ditambahkan dokumen ini juga nggak, gitu-gitu. Tapi ini jarang, case yang jarang. Ini dalam arti lirik dulu, ya, Pak. Gitu. Yang saya tahu hanya sebatas itu. Atau mungkin Pak Iyo ada pengalaman, saya boleh dibagi nih, Pak. Lirikan semacam apa yang mungkin bisa kelihatan, gitu. Nggak, kan saya di LinkedIn saya kemarin itu, ya, adalah perusahaan. Satu perusahaan, gitu ya. Bisa kita bilang, besar lah, gitu lah. Maksud saya ngunjungin profil saya. Maksudnya, saya kan tidak tahu nih maksud dari perusahaan itu apa. Makanya saya mau tanya, tanda-tandanya itu seperti apa, begitu, Pak. Bagus, Pak. Ini pertanyaannya bisa nyambung, ya, Pak, ke pertanyaan Bapak tadi. Ada nggak tanda-tanda yang bisa kita tangkap dari LinkedIn kita apabila perusahaan itu tertarik dengan kita? Nah, tertarik itu dalam arti ingin tahu lebih jauh, ya, Pak. Satu, pada saat kita melamar, pada saat kita melamar, maka akan ada dokumen, misalnya berapa kali dilihat, berapa kali resumen di-download, gitu ya. Misalnya ada resumen di-download, gitu. Itu tanda. Yang kedua, masing-masing orang itu kan kalau misalkan di LinkedIn-nya kan ada analitiknya, ya, Pak. Jadi, profil kita, misalkan kita buat profil kita sebagai, misalkan mode kreator, gitu, kalau misalkan Bapak tahu, itu di situ kan ada, misalkan, berapa kali view, profil view, gitu, ya kan. Terus ada berapa kali impression, berapa kali kita muncul kalau ada orang search, gitu. Itu kan ada di bagian analitik, pasti Pak, ya, udah bisa melihat ya di akun LinkedIn-nya, ya. Nah, dulu, sebelum Bapak mulai ngelamar, Bapak tahu nih, orang-orang yang ngunjungi Bapak tuh jumlahnya sekian, atau mereka tuh berasal dari perusahaan-perusahaan ini. Tapi setelah Bapak melamar kerja di perusahaan A ini, viewer profil Bapak kok juga ada yang berasal dari perusahaan A. Padahal sebelumnya itu nggak ada, tidak muncul di analitiknya Bapak, gitu. Biasanya yang nge-view saya tuh, yang saya rutin, saya lihat tuh cuma perusahaan B, C, D, E, F, gitu. Tapi begitu Bapak ngelamar, kok ada orang dari perusahaan tersebut yang ikut view? Nah, ini artinya adalah beliau mungkin mencari informasi juga dari LinkedIn Bapak. Pak, saya jelaskan di sini, kenapa kok hal itu bisa dilakukan? Karena gini, Pak, LinkedIn itu minimal setara dengan CV. Jadi misal di CV Bapak ada tiga pengalaman kerja, LinkedIn tiga pendidikan, ada ini. Pokoknya semua yang ada di CV bisa Bapak tuliskan di LinkedIn. Tapi, LinkedIn itu pada dasarnya bisa jauh lebih lengkap daripada CV. Jadi informasi yang tidak ditulis di CV, itu bisa ditulis di LinkedIn. Informasi yang tidak bisa ditulis sedetail di CV, itu bisa ditulis di LinkedIn. Nah, tujuannya untuk apa? Jelas, tujuannya itu untuk yang sudah jelas itu dua hal. Atau mungkin saya sebut tiga lah. Satu, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui hal baru barangkali tidak tertulis di CV. Yang nomor dua, melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi informasi, mendetailkan informasi yang barangkali ditulis di CV secukupnya. Padahal lebih detail tersedia di LinkedIn Bapak. Atau yang nomor tiga adalah melengkapi. Eh, sorry, mengkoreksi. Bapak menuliskan suatu informasi di CV, akhirnya kita punya penilaian tertentu. Tapi setelah kita kunjungi profilnya, oh maksudnya ini tuh bukan ini, tapi ini. Nah, tiga hal ini yang bisa terjadi di LinkedIn Bapak. Kenapa ada kunjungan? Kenapa kita lihat profilnya? Sehingga, pada saat kita sadar sudah ada tanda-tanda tertarik tadi, sudah ada tanda-tanda dilakukan social media check namanya gitu ya Pak ya. Maka kita harus memastikan dulu LinkedIn kita itu lengkap. LinkedIn kita lengkap itu apa? Semua bagian yang memang kita punya pengalaman dan kompetensi di dalamnya sudah ditulis dengan benar. Nulis dengan benar tidak hanya melengkapi bagian pengalaman kerja dan lain-lain. Sudah benar belum cara nulis pengalaman kerjanya? Misalkan semacam itu. Tidak hanya sekedar ditulis PT ini, kapan sampai kapan, jabatan apa, di breakdown di situ. Breakdownnya bisa lebih panjang daripada yang Bapak tulis di CV misalkan. Bahkan bisa kita lampirkan gambar, visual, ilustrasi ini pada saat saya menjabat sebagai ini. Ada kegiatan ini, ini, ini. Bisa. Dan bagian lain dari atas ke bawah. Pengalaman kerja, pengalaman volunteer, pengalaman organisasi, pengalaman ikut webinar, kurs, seminar, training, patent. Terus ada lagi organisasi, terus sampai bawah. Kemampuan bahasa, hasil, test, achievement. Itu urut di LinkedIn dari atas sampai bawah. Paling bawah di interest. Nah ini bisa dilengkapi. Nah nanti link, url link-innya Bapak dicantumkan di CV. Jadi seolah-olah Bapak berkata bahwa Bapak Ibu, ini adalah CV saya, ini adalah saya. Namun apabila Anda membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, di sini ada link-in saya, silahkan dikunjungi. Seolah-olah Bapak berkata demikian. Nah jangan sampai link-in Pak Ibu itu tidak lebih lengkap daripada CV-nya. Kalau setara, itu biasa. Itu masih level ambang lah ya, standar. Harusnya tuh link-in itu harus lebih berbicara. Harus lebih lengkap. Kenapa? Di link-in itu akan dilihat satu informasinya, berarti kan disesuaikan dengan CV tadi untuk tiga fungsi tadi ya, mengetahui, melengkapi, dan mengkoreksi. Yang kedua adalah interaksinya. Link-in itu bukan platform pencari kerja. Link-in itu sosial media. Oke? Nah, ingin diketahui sebagaimana Bapak memanfaatkan fungsi sosial dan medianya. Setiap sosial media itu akan dilihat itunya. Katakanlah saya sebagai seorang job seeker. Definisi paling mudah itu adalah media menemukan loker, media mengirimkan lamaran kerja. Itu dari unsur medianya. Nanti termasuk kegiatan di dalanya, melengkapi profilnya, dan lain-lain. Nah, unsur sosialnya mana? Bagaimana Bapak berkoneksi dengan orang? Bagaimana Bapak bikin postingan? Jenis postingan apa saja yang Bapak tanggapi? Aktif enggak? Menarik atau tidak, tidak harus membandingkan antara yang bagus dan yang jelek. Mungkin Bapak aktif, bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Nah, ini kan juga perbandingan juga. Sehingga memiliki akun link-in, memahami cara melamar kerjaan di link-in, definisinya lebih dari sekedar tahu bagaimana menemukan infonya, dan tahu bagaimana melamarnya. Tapi harus komplit satu kesatuan. Mulai dari melengkapi profilnya, aktivitas-aktivitas di dalamnya, cara follow up, lowongan, gitu. Karena itu semuanya akan dinilai. Dinilai sejak awal. Mulai dari bender paling atas sampai yang paling bawah. Semacam itu. Ini adalah cara optimasi biar kelihatan menarik. Nah, tanda-tanda liriknya ada beberapa, Pak, kalau di link-in semacam itu. Mungkin di DM, mungkin tiba-tiba di follow orang dari perusahaan itu. Mungkin di DM-nya itu mungkin ngirim pesan tertentu. Semacam itu. Tiba-tiba ingin set up. Meeting, misalkan. Ini sudah ada ketertarikan semacam itu. Nah, tanda-tanda semacam ini, kalau misalkan Pak Iyo sudah pernah mengalami, maka berarti intinya adalah, wah, berarti ada nih perusahaan yang sudah tertarik dengan saya. Yang harus dilakukan adalah optimasi. Biar hal yang demikian itu makin banyak. Makin banyak yang ngelirikan, berarti kemungkinan ke tahap selanjutnya juga makin banyak. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara optimasi. Saya tadi sempat melihat akun link-innya, Bapak, nanti di sesi detail akan saya jelaskan bagian mana saja yang bisa dioptimalkan. Karena menurut saya masih cukup, ayah adalah beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Dan saya yakin nanti ngeliriknya banyak. Sementara jawaban umumnya gitu ya, Pak Iyo. Ada lagi enggak, Pak, yang bisa kita diskusikan? Soal link-in enggak, Bapak? Apa lagi yang mungkin Bapak masih? Kemarin, Pak. Ini, Mas. Terus kalau misalnya kita mau tahu nih, misalnya perusahaan ini, apa namanya, kita misalnya melamar nih ke suatu perusahaan A, B, C, D. Terus kita nunggu nih, biasanya kalau rentan waktunya itu kita nunggu perusahaan itu, berapa lama sih, Mas? Kalau misalnya kita sebagai job seeker kayak gitu. Oke, kalau kita sebagai seorang job seeker, berapa lama rentang waktunya? Jawaban saya jelas, tergantung ya, Pak Iyo. Ada lowongan pekerjaan yang memang sejak awal di situ memang benar-benar tulisannya dibutuhkan segera. Yang kalau dibutuhkan segera itu pasti ya segera ya, Pak Iyo. Dalam arti, bisa tidak lama setelah kita melamar, kita langsung dapat keputusan dari, misalnya kita apply lewat link-in, langsung tuh, sesuai ditolak atau gimana gitu. Itu bisa cepat gitu. Atau misalkan dari sisi ada rentang waktunya, tapi singkat. Tapi misalkan sekarang tanggal 1 di posting. Terus di situ ada tulisan. Silahkan kirimkan lamaran antara tanggal sekian, maksimal tanggal sekian. Nah, ada yang memang diprosesnya itu di belakang sini. Tapi kan ada yang dicicil dari awal gitu, Pak. Sambil jalan, sampai waktunya ini, bindulnya ini di-close. Nah, kecepatan pemrosesannya tadi tidak bisa dijamin. Karena rekruter itu kan kesibukannya juga masing-masing. Gaya mencarinya juga masing-masing. Karena ini kan tetap strategi gitu ya, Pak. Sehingga saya akan sarankan, karena memang kecepatan follow-up itu tidak bisa dijamin, tapi tidak mungkin lama. Karena satu cycle, satu siklus perekrutan itu kan akan dinilai sebagai QPA-nya HR. HR Manager itu salah satu QPA-nya itu itu. Tentang manpower supply gitu bahasanya. Saya bukan HR, saya user. Tapi saya tahu di sini salah satunya pasti ada demand power supply. Demand power supply itu pasti kan ada kecepatan. Sehingga ya makin cepat, makin bagus, sesuai gitu kan. Kita nggak tahu kecepatannya, tapi pasti ada batasnya. Sehingga saya akan menyarankan bahwa begitu ada lawangan kerja yang sesuai dengan kita, segera saja dilamar. Dan kalau memang ada kesempatan untuk follow-up ke rekruternya, silakan mulailah untuk berkomunikasi secara profesional. Misalkan, ada lawangan kerja bagus di LinkedIn. Diposting sama salah satu rekruter gitu ya Pak ya. Follow-up-nya melalui email. Lalu Bapak mengirimkan lamaran via email ke beliau. Sudah mengirimkan via email ke beliau, lalu Bapak langsung chat DM rekruternya. Selamat siang Pak. Terima kasih informasi lawan pekerjaan yang Bapak share melalui akun LinkedIn Bapak. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut, semoga sudah diterima dengan baik. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi atau kompetensi saya, silakan mengunjungi akun LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui nomor ini. Terima kasih. Misal gitu. Jadi langsung gitu aja Pak. Kirim follow-up, kirim follow-up. Nah ini jarang dilakukan. Khususnya untuk, ya biasanya first grade sih Pak, kalau Bapak kan experience. Nah silakan disempatkan untuk melakukan itu. Karena kita nggak tahu batas cepatnya itu bagaimana. Ada yang sangat cepat, hitungannya beberapa jam langsung udah ada respon. Respon ya, bisa diterima langsung atau ditolak gitu. Ada yang memang lama. Ada yang memang, ini saya pribadi pernah Pak, jadi CV saya tuh di-download 2 bulan kemudian gitu. Pernah. Jadi di-view, lalu di-download itu 2 bulan setelahnya. Nah ini akan terjadi karena apa? Ya tadi, balik lagi. Kita nggak tahu gayanya masing-masing. Kecepatannya nggak tahu, tapi pasti akan ada batasnya. Itu aja sih Pak. Kalau dari saya sih Pak. Terus ini Mas, kalau misalnya kita diwawancara atau misalnya ada kesempatan lah kita diwawancara, terus ditanyakan mengenai misalnya perihal gaji dan segala macam, itu kita harus mengukur kita, apa namanya? Gimana cara menunggu ya mungkin kali ya? Bangannya apa ya? Iya. Gini Pak Yoh, jawaban umumnya gini, satu, satu, sampaikanlah dalam bentuk rentang. Berapa sampai berapa. Kedua, pada saat menyampaikan gaji, itu kita bisa sampaikan sifatnya tuh masih negosiabel. Karena kan pasti perusahaan kan punya struktur upah sendiri ya. Jadi kita tetap open lah dengan kemungkinan itu. Menunjukkan dua hal itu. Ketiga, mungkin bisa diikuti dengan Bapak sedikit menonjolkan bahwa kenapa Bapak menilai sedemikian gitu. Berdasarkan pengalaman dan lain-lain itu. Ini jawaban umumnya gitu cara jawabnya ya. Tapi di sisi kita, pertimbangan kita apa? Untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, empat hal. Yang pertama, diri kita dulu. Bapak silahkan hitung, sebenarnya satu bulan itu butuh uang berapa. Tulis saja dulu, misalnya untuk Bapak tahu. Itu jadi bener-bener batas bawah, paling bawah nggak bisa dinigol lah, ibaratnya gitu. Jadi kebutuhan saya sebulan semuanya untuk ini itu tuh berapa angkanya. Jadi kan pasti sudah ada nominal minimum, nomor satu itu. Nomor dua, adalah silahkan pertimbangkan UMK atau UMR yang berlaku di sana, di daerah tersebut. Berarti paling nggak harus masuk dong di rentang itu, itu atau ke atas kan juga gitu Pak. Dapat tuh batas bawah juga dari UMK atau UMR. Yang nomor tiga, Bapak cek harga pasar. Di pasaran, jabatan itu, itu gajinya berapa? Silahkan riset dari perusahaan yang mungkin kayak small, medium atau yang enterprise yang besar gitu. Di posisi ini, di perusahaan ini sama itu yang nggak bisa dibandingkan, walaupun jabatan sama. Di sini supervisor ini, sana A gitu. Jadi harganya itu. Biasanya, saya akan menyarankan tidak hanya mengecek harga pasar jabatan tersebut, tapi jabatan setingkat di atasnya. Jangan sampai, kita nyebutnya tuh malah masuk ke jabatan yang lebih di atasnya lagi gitu. Jadi kita kasih tayung dulu di situ. Dan yang keempat adalah, ya gitu, jadi kadang kan, loh kita ini tuh masih supervisor ke, oh nggak, kalau di perusahaan ini itu adalah full manager. Misalkan gitu. Makanya kita kasih, masing-masing kasih payung gitu. Bawah atas, bawah atau bawah atas, biar nanti realitasnya muncul. Dan yang keempat adalah gaji terakhir Bapak. Setiap orang kan, beda-beda. Ada yang, ya minimal sama, ya naik 10%, naik 20%, nah itu pertimbangan Bapak lagi. Nah, dengan mempertimbangkan sebenarnya itu, kita sebulan butuh berapa UMK, OMR yang berlaku, kemudian dari hasil riset pasar, sama gaji terakhir, maka akan muncul angka yang ibaratnya, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Kan gitu Pak? Nah, setelah ini semua masuk, batas paling bawah Bapak kan, ibaratnya kan mungkin ya, batas yang bawah, batas bawahnya ini, 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 mungkin yang paling bawah itu adalah yang pertama. Yang sebelah itu saya minimal segini aja udah bisa hidup deh, gitu kan. Nah, maksud saya, kalau bisa nanti pada saat menyampaikan rentang, itu batas bawah kebutuhan hidup itu naik dikit lah, gitu. Takutnya nanti ibaratnya, kalau benar-benar ditawar lagi, biar sebenarnya itu masih cukup, tetap masih masuk ke empatnya, gitu. Gitu. Nah, ini adalah empat hal yang bisa kita pertimbangkan, untuk penentuan sebenarnya kita butuh angka berapa. Ini tetap semacam itu sih Pak. Oke, mungkin itu aja dulu Mas, yang maksudnya yang untuk general umum ya, takutnya, eh apa namanya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin nanti saya, siap-siap, nanti kalau saya ada yang salah, mau dikoreksi ya Pak ya, itu sharing itu semacam itu ya, gitu. Gak apa-apa ya, nah juga sharing Mas, kalau sharing kan itu kan pasti ada kesalahan dalam ini. Iya, siap. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya Pak ya. Iya.